Sekarang ini harus pertama ada di tempat ibadah. Karena waktu kita berkata jam 10 ibadah, itu Allah sudah hadir. Bukan Tuhan menunggu saudara. Saudara harus menunggu Tuhan. Amen? Tuhan hadir di sini. Nah, tadi ngomor jam 10 lewat 20. Sementara jam ibadah kita jam 10 tepat. Kalau kita bicara roh yang menyala-nyala, kalau kita bicara tentang ketatang, realisasikan. Amen? Sedikit yang berkata amen. Karena percuma kita bicara ketatang. Percuma kita bicara roh yang menyala-nyala, kalau tiap minggu ibadah kita ngomor terus. Percuma, saudara. Ini saya harus sampaikan. Karena tadi saya di belakang itu bagaimana rasanya? Ibadah sudah terlambat sekali. Jam 10 lewat 20 menit. Kita tidak pernah disiplin dengan waktu. Harus belajar disiplin, saudara. Alat kita sekarang itu alat yang disiplin. Amen? Bukan alat semau kita. Bukan alat semau gue. Tidak, saudara. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan. Oleh Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah daripada Tuhan. Namanya hargai Tuhan. Dia alat yang kudus, dia alat yang suci. Kalau bicara ibadah jam 10, jam 10 sudah ada di tempat. Kalau pelayan usahakan lagi 15 menit, jam 10 sudah ada. Itu bukti ketatang, saudara. Itu bukti rohmu menyala-nyala. Kalau ibadah lewat jam 10, pertanyaan besar, roh kita sudah masih menyala atau sudah redup? Ketatang kita masih 100% atau sudah menurun? Tiap minggu kita dengar firman tentang ketatang. Janganlah kita jadi Israel zaman dulu. Keras kepala. Dipatok, dipukul dengan firman sekeras apapun. Tidak mempang, saudara. Sampai di Manado itu ada satu jemaat bilang, Pak Pendeta, dong itu nanti malekat yang turun, baru dong berubah. Wah, kalau sampai segitu, levelnya bahaya, saudara. Halo, jemaat Tuhan, bisa kita lebih taat lagi kepada Tuhan? Amin. Mulailah dari ibadah hari minggu. Walaupun ada banyak alat ukur, saudara. Jangan doa saudara di rumah, apa masih taat? Baca firman apa masih taat, saya hanya mau bicara tentang hari minggu. Coba mulai minggu depan. Para pelayan altar harus dari 15 menit, jam 10 sudah ada. Kita duduk-duduk di kaki Tuhan, saudara. Menyembah dulu Tuhan. Karena saya persiapannya aja, hanya 5 menit. Kita menyanyi lagu ulang-ulang, saudara. Sudah habis 5 menit. Terkesan buru-buru. Menyanyi lagu, harus kita menyanyi ulang-ulang. Sampai kita menikmati hadirat Allah. Kita minta pengulapan Tuhan menemukan setiap kita. Agar waktu kita takdir di sini, benar-benar kemuliaan Allah nyata. Tapi yang sekarang, kita tidak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita salah-salah melayani Tuhan. Apa hati Tuhan tidak pernah bersedih, saudara? Apa hati Tuhan tidak pernah terluka melihat cara pelayanan kita? Benar-benar ketaatan itu harus terjadi dalam hidup saudara. Benar-benar ketaatan itu harus terjadi dalam hidup saudara. Karena kalau cuma kita dengar, 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 tidak perhatikan. Tidak akan ada dampaknya. Tidak akan ada faedahnya. Minggu depan, saya bukan memaksa saudara. Saya hanya mengingatkan. Kalau bisa, kita ibadah itu on time jam 10. Supaya waktu jam 10 kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amen. Menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita pulang, pulang dengan suka cinta. Puji Tuhan. Mari kita lanjut. Mari kita lanjut.